Intro Sekarang gue udah bersama dengan 2 tamu gue yang terhormat pada hari ini Ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Hamdan Zulfa Terima kasih pak Sudah jauh bersama dengan kami dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Bang Usman Hamid bang Makasih Asik Kita mau ngobrolin soal bagaimana debat Capres-Cawapres yang pertama Soal hukum, HAM dan Terorisme Secara keseluruhan sih kalo gue bilang ya Debatnya sih agak garing ya Agak kering Kalo pertandingan bola tuh ibaratnya skornya 0-0 lah Dengan tidak ada shot on target satupun gitu Namun secara keseluruhan Saya mau ke Pak Hamdan dulu Jadi bagaimana sih sebenernya komitmen dari kedua paslon Capres-Cawapres ini Terhadap penegakan hukum Dan HAM di Republik Indonesia ini pak Memang secara keseluruhan Seluruh debat itu Kaku dari moderatornya sampai kepada dua Capres-Cawapres itu kaku Dari moderatornya juga Jadi suasananya itu kering gitu Dan dari dua pasangan calon ini Hampir sama saja Sama-sama datar gitu Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru Yang apa Yang strong yang kita lihat Yang berbeda Walaupun ada berapa Tapi tidak ada hal yang betul-betul sangat beda Nah harapan saya sebenarnya dari kedua calon ini Jokowi menyampaikan bahwa Sudah sampai di titik ini yang dilakukan Kemudian yang baru nanti akan dilakukan ini Dan itu tidak ada menurutnya Tidak ada Kemudian pada sisi lain Ini kan antara petahana dan kontra petahana dan lawan Seharusnya lebih enak bagi pasangan calon nomor 2 Untuk menyampaikan mengkritisi apa yang ada Keputusan apa yang akan dilakukan Ini saya tidak melihat suatu hal yang Yang benar-benar Apa Spesifik Strong Masing-masing ini sebenarnya lebih enak bagi petahana Bagi-bagi non petahana Untuk menyerang yang ada dan apa Solusi yang benar-benar agak revolusioner Agak sangat beda Kalau kita lihat yang Di tema yang pertama tema hukum Tema hukum ini memang sangat ideal Dari segi substansi hukum penataan regulasi Jadi masing-masing punya tawaran yang sama Hampir sama Untuk menghindari tumpang tim di Sinkronisasi dan sebagainya Cuma ada kesalahan Pak Prabowo Membentuk badan hukum nasional Badan hukum nasional sudah ada Memfungsikan ini bagaimana yang tidak jelas Tapi kalau yang satu Akan membentuk pusat legislasi nasional Saya kira ini suatu ide baru Suatu ide baru yang bagus Itu gak akan jadi sebuah badan yang obsolete gitu Pak Yang sebenarnya ngapain sih bikin badan lagi gitu Pak Ini memang belum ada Karena begini Karena yang dirasakan pada saat sekarang ini Tumpang tindih antara peraturan Terutama di bidang eksekutif Antara peraturan menteri A, peraturan menteri B Antara peraturan pemerintah yang satu, peraturan pemerintah yang lain Itu bukan main Ini harus diatasi Saya kira ini solusi yang cukup strategis Sementara pasangan calon nomor dua juga memiliki program yang sama Yaitu melakukan sisi organisasi Pasangan nomor dua ini menyampaikan akan membentuk badan hukum nasional Badan hukum nasional sudah ada Mungkin mikirannya akan memfungsionalkan badan hukum nasional ini Ini satu Pemerintahan korupsi Korupsi yang agak beda sedikit Yang satu sisi Akan memperbaiki Recruitment Pola rekrutment yang apa Yang bagus gitu Kemudian yang satu Akan meningkatkan kesejahteraan seluruh Aparat penegak hukum Memang problem utama di penegakan hukum ini adalah Di institusi penegakan hukumnya Tertama polisi Jaksa dan Radilan Itu problem utama Penegakan hukum Yang lebih sangat terasa adalah di Dunia penyedikan Dan dua penuntutan Tertama polisi dan Jaksa Ini seharusnya kewenangannya Presiden sangat luar biasa disitu Karena dia dibawa kontrol Presiden Bukan penegakan hukum dibawa kontrol Tapi aparat penegakan hukumnya Kapolri dan Jaksa Agung itu adalah Pilihan murni dari Presiden Artinya apa? Politik hukum yang dilakukan oleh Presiden adalah Terasa bagaimana dia menunjuk seorang Jaksa Agung Bagaimana dia menunjuk seorang Kapolri yang benar-benar Memiliki komitmen yang tinggi dan real Memiliki komitmen yang tinggi dan real Melaksanakan berakun yang baik Nah ini sebenarnya Jadi pada waktu kelas nomor 2 bilang bahwa Presiden harus jadi Chief Law Enforcement Officer Dan itu kan memicu perdebatan Dari Ibu De Becker Alhamdulillah merasa bahwa itu memang sudah betul Jadi Chief Law Enforcement Officer Jadi gini gini Ada dua sisi Dimana Presiden memiliki peransian yang tinggi Yang pertama di bidang penyidikan dan penuntutan Kenapa? Karena dia menunjuk ke Jaksa Agung Dia menunjuk ke Polri Jadi disitulah politik penegakan hukum pemerintah itu ada di Presiden Tapi memang dia tidak bisa campuri di dunia peradilan Itulah bentengnya untuk mengontrol Presiden Kalau Presiden memintakannya salah ke Jaksa Agung Kepada adaan Polri Bisa dilawan di pengadilan Pengadilan tidak boleh diintervensi Itu adalah sistem negara hukum Dia benar-benar independen Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Presiden terhadap dunia peradilan adalah Memfasilitasi agar badan ini benar-benar independen Meningkatkan SDM-nya Dan memberikan gerasi dan tidak intervensi Jadi Kalau di bidang penyidikan dan penuntutan Presiden harus Terserah kepada penegakan hukum Dia bukan Presiden Karena politik penegakan hukum Presiden itu Pemerintah itu Ada pada Presiden Itu betul Itu betul Bukan berarti mencampur Tapi Dia harus punya komitmen yang tinggi Untuk mengontrol penegakan hukum ini Melalui proses penyidikan dan penuntutan Karena politik Penegakan hukum itu Disitu Ya kan gitu? Baik Gue mau ke Bang Usman sekarang Kan hukum HAM dan terorisme Hukumnya dibahas Terorisme dibahas Masalah HAM Ini kayaknya Kedua pas lu ini mencoba untuk Apa ya? Mencoba untuk Nggak ngomongin sama sekali gitu Dan bahkan pada waktu sesi untuk saling bertanya pun Masalah yang ini juga Nggak dicolek-colek gitu Bang Jadi apakah memang betul bahwa Kedua pas lu ini sebenernya memiliki bagage masing-masing gitu Yang satu Yang satu Yang satu Dianggap Tidak melakukan hal yang cukup Untuk mengatasi masalah HAM terlebih di masa lalu Yang kedua Ada sanggup tau tuh ya Dengan sejarahnya di masa lalu Ya sebenernya Secara umum Memang keduanya cenderung menghindari Pembicaraan masalah-masalah besar Yang justru sangat penting Contohnya Pelanggaran HAM berat Contoh kedua yang juga hilang adalah Penyerangan terhadap novel Baswedan Sama sekali nggak disentuh Nah perbedaannya hanya pada Ketika Jokowi Di awal menyampaikan visi Ia menegaskan kembali bahwa Ia masih ingin Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat Hanya ada Tiga persoalan Satu Kompleksitas hukum Yang kedua Pembuktian Dan yang ketiga Jarak waktu Dari peristiwa ke sekarang ini Nah Sementara Prabowo hanya memberi Impresi umum saja Saya masih ingin menghormati hak asasi manusia Tanpa secara spesifik Menyebutkan Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat misalnya Dalam soal hukum Perbedaannya sebenarnya Yang satu mau merujuk pada Badan pembinaan hukum nasional yang sudah ada Di bawah kementerian hukum dan hak asasi manusia Yang satu lagi ingin membentuk badan legislasi nasional Yang baru di bawah presiden Nah ini mungkin disebabkan karena dalam tahun-tahun terakhir gagal tercapai target legislasi Misalnya tahun lalu itu ada 50 legislasi di tingkat parlemen yang hendak disahkan Tapi hanya 5 yang akhirnya disahkan gitu Yang tidak termasuk disahkan adalah misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual Padahal kekerasan terhadap perempuan tiap tahun meningkat termasuk kekerasan seksual Otoritas kepresidenan juga pernah mentargetkan 30 peraturan presiden gitu ya Tetapi hanya terlaksana 3 peraturan presiden gitu Meskipun ada yang tidak direncanakan mungkin lebih dari 100, 120 lebih gitu Tapi itu hal yang tidak direncanakan Nah gagasan badan legislasi nasional ini bisa jadi Untuk mempercepat apa yang ditargetkan di dalam proyek legislasi nasional Soal korupsi tadi saya sudah sebutkan Keduanya hanya normatif menyebutkan perbaikan rekrutmen penting tentu saja Juga peningkatan remunerasi misalnya gitu Yang sebenarnya sudah dilakukan saat ini gitu Yang luput dari situ adalah Bahwa salah satu sumber korupsi khususnya korupsi politik Adalah pendanaan partai politik gitu Saya kira terakhir kali partai-partai politik di dunia mendapatkan iuran dari anggotanya itu tahun 50-an Termasuk di Indonesia gitu Tapi perkembangan waktu memperlihatkan semacam democratic disappointment gitu Kekecewaan demokratik dari masyarakat terhadap partai politik Sehingga tidak lagi mau mendanai partai-partai di berbagai negara Secara hukum akhirnya beberapa negara mengakali dengan subsidi dari negara kepada partai politik Yang pernah dilakukan di Indonesia tahun 99 dibawah kepresidenan Abdurrahman Wahid Tetapi di tahun pertama kepresidenan Susilo Bambung Yudhoyono itu dikurangi sangat-sangat besar Dan sebenarnya secara angka juga tidak akan membantu partai politik sekali ya? Tidak akan membantu Bahkan sekarang sudah ditingkatkan tapi juga masih dianggap masalah Jadi beberapa scholar menyebutkan bahwa korupsi dalam pengertian itu memang sulit untuk dianggap sebagai satu tindakan yang amoral gitu Tapi lebih karena memang pilihan politik untuk menghidupi partai politik gitu Oke bentar Pak Jadi sulit untuk melihat korupsi sebagai sebuah tindakan amoral lebih sebagai sebuah apa? Semacam keterpaksaan Sebuah kencayaan gitu Pak Meskipun di dalam beberapa kasus kita memperlihatkan betapa orang-orang partai pun Bahkan pimpinan partai yang terlibat di dalam korupsi politik atas nama pendanaan partai Ternyata hidupnya bergelimbang kemewahan gitu dan kesenangan gitu Termasuk ketika ditangkap sedang melakukan tindakan-tindakan yang dilimbangkan masyarakat Wah ini bermasalah ini bukan soal partai politik Jadi memang di beberapa negara literatur memperlihatkan subsidi-subsidi itu di perbesaran misalnya di Jerman Dulu di Turki meskipun sekarang Turki agak bermasalah dengan kekuasaan Erdogan Dengan demokrasi Yang membuat debat tadi terasa garing kalau dalam bahasa pange adalah Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan kepada para kandidat Sehingga dalam jawaban-jawaban terkesan membaca Perbedaannya hanya Kapan pertanyaan A Kapan pertanyaan B akan muncul itu saja di dalam undian arisan itu Betul dan setelah sudah dikasih tahu jawabannya Sudah dikasih tahu pertanyaannya pun Jawabannya pun tetap menghasilkan Ada beberapa sisa waktu yang sebenarnya Masih bisa dimanfaatkan Misalnya satu setengah menit, satu menit, setengah menit Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik Dan itu bisa memperlihatkan dua hal Pertama keterbatasan artikulasi Atau keterbatasan imajinasi intelektual di dalam para kandidat ini Atau memang ketegangan psikologis saja Karena pemilihan sebelumnya Antara dua kandidat itu sangat-sangat membelah opini masyarakat gitu Bahkan ada sentimen-sentimen yang memang berbau kebencian gitu Atas nama tuduhan-tuduhan yang saya kira sulit dibuktikan Jokowi orang Singapura, Cina, Kristen, Komunis gitu Jadi itu mungkin membuat masyarakat Aduh ini ada ketegangan semacam itu Tapi Pak Jokowi kan menjelaskan visi-visi yang normatif ya Kalau saya jadi kei ma'ruf mungkin saya akan keluarkan dalil gitu ya Bahwa di dalam Islam, di dalam agama apapun gitu Korupsi itu misalnya haram gitu kan Tapi kan itu juga tidak dimanfaatkan Jadi sesuatu yang dibayangkan publik untuk menggugah audiens pemilih muslim Itu juga tidak terlalu dimanfaatkan Mungkin karena kekakuan tadi gitu ya Yang lain adalah soal terorisme misalnya gitu Keduanya sih sama-sama mau mengedepankan hak asasi manusia Di dalam melawan kejahatan terorisme Perbedaannya hanya pada misalnya Apa sebab orang melakukan tindakan kejahatan terorisme Pihak Pak Prabowo lebih menekankan pada aspek ekonomi Yang membuat orang merasa frustasi Sehingga terlibat di dalam kejahatan terorisme Sementara dari pihak Pak Jokowi Misalnya Pak Ma'ruf mengatakan Bisa saja ekonomi Bisa juga karena pemahaman yang salah terhadap agama gitu Tapi dalam konteks penegakan hukum Keduanya memang menekankan perlunya hak asasi manusia Meskipun di dalam praktiknya selama ini Baik partai pendukung pemerintah maupun pemerintah Atau partai-partai politik oposisi di dalam parlemen Itu sama-sama menerabas pagar normatif hak asasi manusia Misalnya penahanan yang dulu hanya 1x24 jam Penangkapan maksud saya Tapi diperpanjang menjadi 7x24 jam di masa pemerintahan sebelumnya Yang sekarang malah bahkan menjadi ratusan hari Orang bisa di dalam tahanan Tanpa tuduhan yang resmi endak dibawah ke pengadilan Atas pasal apa misalnya gitu Pak Prabowo cenderung menekankan pentingnya security Daripada liberty gitu Polisi harus diperkuat Intelijen harus diperkuat Angkatan bersenjata harus diperkuat gitu Dan disitu tampak Ada satu istilah yang saya kira perlu dielaborasi Ketika dia mengatakan Dengan penguatan itu Kita bisa mendahului Tapi waktunya sudah habis Nah kata mendahului ini Dalam banyak diskursus terorisme itu Dimana sebagai preemptive strike Satu upaya untuk Melakukan tindakan paksa Sebelum seseorang itu melakukan tindakan Yang dianggap membahayakan keamanan masyarakat gitu Dalam kasus Amerika itu banyak dipersoalkan Karena melanggar hak asasi manusia Meskipun itu diterapkan di luar teritori hukum Amerika Misalnya di Guantanamo Bay atau di Di Afghanistan atau di Iraq gitu Tapi disitu Saya kira masih ada soal serius Antara komitmen pada hak asasi manusia di awal Dengan beberapa pandangan yang inconsistent Termasuk dalam praktik Dimana partai politik oposisi maupun pemerintah Itu tidak memperlihatkan suatu konsistensi Pada penghormatan hak asasi manusia gitu Secara umum gak terlalu luar biasa Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju Misalnya Amerika gitu Debat-debat yang sangat manipulatif gitu Ada semacam Intellectual exercise yang jauh lebih Sophisticated gitu Juga seperti Satu lawan satu gitu Calon presiden dengan calon presiden Calon wakil presiden dengan calon presiden Dalam beberapa kali debat Kecuali wakil presiden mungkin sekali dalam debat Amerika Nah Tapi memang ada satu hal yang membuat para penonton Mungkin merasa Wah Pak Jokowi menyerang gitu ya Misalnya dalam kasus Nama-nama calon legislator Dari partai Gerindra yang Menurut data yang dirujuk Yaitu data Indonesian Corruption Watch Pernah terlibat di dalam kasus kejahatan korupsi gitu Disitu Pak Prabowo kelihatan agak kaget Dan tidak siap menjawab gitu Sehingga jawabannya seperti tidak terlalu meyakinkan gitu Mungkin kalau Kalau dijawab misalnya Loh apa bedanya dengan partai-partai politik pendukung Anda misalnya Itu kan Sama aja Tapi kan dia tidak menjawab itu Dia seperti Kalau ada benar itu Data itu dari mana? Kapan? Saya belum baca itu Jadi justru malah memperlihatkan sisi yang Wah ini kok nggak tahu gitu Bahkan lebih jauh Kalau ada betul terlibat Saya sendiri yang akan membawanya ke penjara Loh katanya menghormati hak asasi manusia Kenapa terkesan dengan pernyataan itu Mengambil alih peran penegakan hukum Nah ini mungkin Karena konsepsi di awal tentang Chief of law enforcement Itu bisa dimaknai beragam ya Makna pertama misalnya Chief of the law gitu Maksudnya hukum adalah panglima Itu dalam diskursus di Indonesia selama ini seperti itu Tapi bisa juga seperti yang ditafsirkan oleh Pak Hamdan bahwa Presiden adalah ketua atau chief atau panglima atau komandan Atau atasan dari Kapolri dan Jaksa Agung Yang merupakan pejabat penegak hukum Nah perbedaannya kalau Kapolri sebenarnya tidak murni ditentukan oleh Presiden Tapi harus persetujuan Parlemen DPR Kecuali Jaksa Agung gitu Nah beda juga dalam setiap periode Di masa demokrasi parlementer tahun 50-an Jaksa Agung lebih lepas independen dari Presiden gitu Sehingga ada pernegakan hukum yang bisa berkonfrontasi dengan Presiden saat itu Nah dalam situasi itu saya kira Ada benarnya bahwa Presiden punya otoritas pada Jaksa Agung Untuk misalnya segera Segera memerintahkan proses penyidikan atas kasus pelanggaran HAM yang berat Oke nanti kita balik lagi ke soal HAM Tapi gue pengen follow up tadi Pernyataannya Bang Usman Bahwa kadang-kadang korupsi dianggap Memang sering kali tidak dianggap sebagai sebuah Pendidikan amoral dan bertanya kepada Mantan pimpinan partai politik Kalau untuk pemberkaya diri jelas salah Betul sekali begini Jadi sama sekali Dua pasangan calon tidak mengintu hal yang sangat mendasar di korupsi Hal yang sangat mendasar di korupsi itu adalah korupsi pejabat politik Itu hal yang paling parah Dan itu berhentetan ke semua yang kebawah Kalaupun ada PNS Pasti ada hubungan dengan pejabat politik yang diatas Itu rata-rata Inilah yang sama sekali tidak disenteri Oleh Para kandidat Kalau kita mempersoalkan Memperbaiki masalah rekrutmen Bagaimana memperbaiki masalah rekrutmen Untuk pejabat politik yang dipilih oleh rakyat Kan itu Kemudian yang kedua Yang satu menyatakan akan menggratiskan kampanye Pada partai politik TV Bukan disitu persoalannya Memang itu salah satu Tapi bukan disitu persoalan pokoknya Tapi persoalan pokoknya adalah Bagaimana pembiayaan politik Terhadap partai politik Dan para kandidat Terutama calon-calon kepala daerah ini Untuk menyelesaikan masalah rekrutmen dari situ Jadi sepanjang periode itu Sepanjang periode itu adalah bagaimana mengembalikan Uang biaya politik Dan bagaimana mendapatkan uang biaya politik Untuk pemilu berikutnya Apakah itu di partai politik Maupun juga di pejabat politik yang Memperguna pemilihan nasib Ini masalahnya Ini sama sekali tidak disentuh Nah ini bagi saya Ini yang sangat krusial Mungkin karena dua-duanya ini Merasa ya menikmati Proses yang ada Dan sama sekali tidak disentuh Tapi saya tidak melihat Dua-duanya tidak mentuh sama sekali masalah itu Itu betul sekali Kemudian yang kedua Masalah tadi Masalah Betul sekali Jadi Pak Prabowo itu kok Enggak cepat Kurang cepat berpikirnya begitu Ketika diserang oleh Pak Jokowi tadi Calon itu Calon Padahal partai politik lama yang mana Tidak ada calonnya Yang Pernah jadi Terlibat kasus korupsi Kemudian yang kedua Siapa yang ngotot antara KPU Dengan Dengan pemerintah Tentang pencalonan mantan arah pidana KPU menghindari Itu tidak boleh ada Tapi menterinya Presiden Ngotot untuk masuk Ini Ini sederhana sekali Bisa dikembalikan Bisa dikembalikan Jadi makanya inilah yang tidak kelihatan Kok kelihatan sangat kaku Kemudian tidak melihat Kejadian yang selama ini terjadi Itu yang saya katakan tadi Harusnya lebih enak untuk Pak Prabowo Untuk Mencatat semua masalah yang terjadi selama ini Atau melihat kekurang-kurang selama ini Kemudian memberikan solusi yang baru Kemudian yang kedua Dari Pak Jokowi Agar masyarakat betul-betul yakin Ini sudah dilakukan sampai ini loh Ini yang akan saya lakukan lagi Ini sama sekali tidak kelihatan Ini yang harusnya terjadi Ini sama sekali tidak kelihatan Ini memang banyak umpan matang di depan gawang Gak ada yang nyitak Gole-lepang golanya kemana-mana Padahal Masing-masing punya statement Yang bisa dibantah Satu sama lain Sebenernya Dan ini juga Sebenernya satu hal yang saya sayangkan Adalah Mengenai pertanyaan dari panelis Yang sudah disiapkan Ini kan para panelis itu orang-orang hebat semua lah Di bidang hukum ya Tapi menurut saya Pertanyaannya tuh Ya Jawabannya tidak menarik Karena pertanyaannya pun tidak menarik Jadi Keseandainya nih Pak Hamdan dan juga Bang Usman Menambilkan kesempatan kemarin Untuk kasih pertanyaan Ke masing-masing pas Mau nanya apa kan Bukan tidak menarik Karena pertanyaan ditulis dulu Kalau pertanyaan-tanyaan langsung Mungkin beda Jadi pertanyaannya oke menurut Pak Hamdan Pertanyaannya oke Cuma kan Yang mengetuhi isi hati panelis itu Kan panelis sendiri Sekarang ditulis disitu Disambung lidahnya moderator Jadi Ya sebenernya kalau pertanyaan itu gak diberitahu Itu kan kita bisa melihat Spontanitas Sekaligus Ketulusan Atau ketidaktulusan Di dalam menjawab persoalan itu Sekaligus kapasitas intelektual Kan Kita bukan sedang mencari Pemimpin Yang hanya memiliki kemampuan retorika yang gemilang Di dalam satu negara yang politiknya bermartabat Kita juga harus mencari Pemimpin yang bisa memecahkan masalah Atau menunjukkan kemampuan di dalam memecahkan masalah gitu Dengan bukti-bukti gitu Itu sebabnya Saya keberatan ketika Tidak ada Atau ada kesepakatan Dimana kasus-kasus Hendak di Kesampingkan Kan gak mungkin Kalau kita berargumen itu kan Pertama Pendapat utama kita Yang kedua penjelasan Yang ketiga buktinya Nah bukti itu kasus Tapi kalau gak dibahas Itu agak berat Apalagi yang tidak mau dibahas Misalnya Kasus pelanggaran hamberat Atau kasus-kasus Serangan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi Dalam skala besar Seperti novel Baswedan Itu kan dua mandat reformasi Dua amanat undang-undang Yang dilahirkan di masa reformasi Pemilihan presiden langsung ini Adalah satu mekanisme politik yang baru Yang ingin membedakan kita dengan presidenan di masa order baru Yang menolak hak asasi manusia Yang membenarkan praktek pelanggaran hak asasi manusia Dengan demikian mekanisme pemilihan presiden ini Dimaksudkan untuk mencari presiden yang menghormati hak asasi manusia Yang anti pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme Jadi kalau dua perkara besar itu dihindari Tidak ada relevansinya pemilihan presiden itu gitu Nah untungnya mulai didengarkan Meskipun hanya sedikit lah Diakomodir gitu ya Di dalam debat semalam Jadi sebenernya Mau yang nanti terpilih 01 atau 02 Prospek penegakan hukum ke depannya Itu yang mana yang mendingan sebenernya Berdasarkan dengan apa yang sudah mereka tunjukkan Baik yang petahana dan juga yang non-petahana Iya Saya sama saja Sama saja Sama saja Saya tidak memiliki satu keyakinan yang betul-betul firm Bahwa salah satu yang betul-betul Tapi tadi yang Pernyataan Pak Prabowo sebagai chief of law enforcement Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan sebenernya Karena ini masalah krusial Bagi saya sebenernya Presiden memiliki peran sangat-sangat penting Untuk pendidikan hukum Betul dia tidak secara teori tidak bisa mencampuri Tapi disitulah pertanggung jawaban dia ketika dia dipilih kembali Nah ketika terlalu banyak mengintervensi Dan itu untuk kepentingannya Makanya rakyat akan menilai Dan nanti bisa dibutuh oleh pengadilan Orang akan banyak mengugat pengadilan Tentang tindakan-tindakan dari para penghidik maupun penutup umum yang tidak benar Tapi kalau dia melakukan yang benar Meminta kepada jadis agung untuk memproses kasus ini Meminta kepada kepolisian untuk memproses kasus ini Dengan cepat Itulah seorang presiden Sebenernya kita punya harapan untuk presiden seperti itu Bagi saya tidak boleh presiden itu membiarkan Yaudah urusan hukum besar Tidak bisa Memang pengadilan tidak boleh diintervensi Kalau ke pengadilan Tapi kalau sepanjang dipenyidikan dan penutup Harus dilakukan itu Nah itu adalah komitmen pendidikan hukum Dan ini yang tidak terasa Di Prabowo ada Tapi kan kita tidak tahu Dari pernyataan-pernyataan yang selanjutnya Yang kita melihat Rumusan-rumusan yang selanjutnya Solusi yang dia lakukan adalah Tadi Meningkatkan kejatraan Yang satu di rekrutmen Kalau hanya sekedar rekrutmen dan Penghargaan dan sangsi yang ketat Itu juga sekarang ini terjadi Kemudian yang kedua Juga sebenarnya Kalau Pak Jokowi menyatakan mencontoh dirinya Dengan uang segitu aja cukup Ini juga tidak menyelesaikan masalah Karena pejabat pemerintah tidak sama dengan Pak Jokowi Gitu Jadi ini harus melihat negaranya secara keseluruhan Ada perbaikan sistem secara keseluruhan Harus kita selesaikan Sumber masalahnya di mana Ini yang tidak tergambar Kalau dari sisi Pak Prabowo Biar-biar sumber masalahnya adalah Di remunerasi yang kurang Walaupun Mungkin juga Pak Prabowo kurang informasi Remunerasi untuk Hakim itu Sangat tinggi sekarang ini Dibanding dengan pejabat yang lain Dan tingkatnya yang paling low Hakim MK misalnya gitu ya Hakim MK sangat tinggi sekali Yang begitu juga Hakim-hakim yang lain Jauh di atas pejabat yang lain Sangat tinggi Mungkin kurang informasi Nah ini Saya kira ini yang Ada banyak kurang informasi juga saya kira Sebenarnya ada satu poin menarik Dari Kubu Prabowo Tetapi kurang diartikulasikan dengan baik Dan sedikit kontradiktif dengan konsep Chief of law enforcement agency gitu Jadi misalnya Ketika mau menunjuk satu persoalan Korupsi Yang melibatkan Pejabat daerah Datang Yang datang dari partai politik tertentu Misalnya oposisi gitu Sebenarnya maksud pertanyaan itu adalah Bagaimana Presiden bisa membiarkan Jaksa Agung Menggunakan instrumen hukum Untuk menundukkan lawan politik Agar memberikan dukungan politik kepada penguasa Sehingga kasus hukumnya bisa dikesampingkan Maksudnya itu sebenarnya Dan itu memang menjadi kritik para sarjana Dalam tahun-tahun terakhir Dalam kasus Haritanu Atau kasus Gubernur Nusa Tenggara Dan seterusnya Nah tetapi Tentu saja Pertanyaan itu seperti mau mengatakan Gak boleh dong Presiden mengintervensi Dan dengan demikian Berkontradiksi dengan konsep chief of law enforcement agency gitu Nah Dalam kasus novel Baswedan Mestinya kan bisa dibentuk Tim gabungan pencari fakta Pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya Presiden SBY Ketika membentuk tim pencari fakta kasus Munir Presiden Megawati Pernah membentuk Tim penyelidik nasional Untuk pembunuhan THLY di Papua Presiden Habibi Pernah membentuk Tim gabungan pencari fakta Untuk mengusut kekerasan seksual Atau perkosaan Dan kerusuhan Di bulan Mei tahun 98 Tim gabungan pencari fakta Dari Presiden Habibi Megawati Sampai SBY Itu sama-sama menggabungkan Kepolisian Kementerian hukum Dan hak asas manusia Serta beberapa lembaga lain Plus unsur masyarakat Nah dalam kasus novel Baswedan Seolah-olah Pengalaman-pengalaman ini Tidak bisa dirujuk Untuk melakukan hal yang sama Dan Presiden cenderung ya Itu kan sudah ada Tim di bawah Kapuri Dimana Mereka merujuk pada Komnasam Padahal Komnasam secara jelas menyimpulkan Ada abuse of process Ada penyalahgunaan proses Dengan demikian yang diperlukan Adalah pertanggung jawaban Atas penyalahgunaan itu Pertanyaan sederhananya Siapa Yang menyalahgunakan Proses investigasi itu Dan Kritik novel juga ada benarnya Ketika mengatakan Kenapa tim di bawah Kapuri ini Sama Dengan tim penyidik Yang sedang Melakukan penyelidikan terhadap kasusnya Tapi tidak menghasilkan kemajuan Berupa penetapan tersangka Kalau benar yang disampaikan oleh Komnasam Mestinya Ada penyidikan terlebih dahulu Terhadap siapa yang menyalahgunakan proses itu Bukan Bukan dengan langsung Melibatkan orang-orang Yang diduga menyalahgunakan proses itu Melalui satu tim Yang seolah-olah Tidak punya masalah gitu Jadi Saya kira Entah Memang Grogi gitu ya Atau memang Ada semacam Keterbatasan pengetahuan Hukum gitu Dan ini juga berlaku ke Kedua pasang Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya Maksudnya benar gitu Tapi Kurang diartikulasikan dengan baik Ada lagi contoh misalnya Ketika Kubu Prabowo menjelaskan Pentingnya Harmonisasi hukum Atau Sinkronisasi Aturan hukum Lokal dan Nasional Dengan eksplisit Dikatakan Peraturan yang membenarkan persekusi Atau diskriminasi Terhadap kelompok tertentu Gitu yang miskin Dan seterusnya Jadi dari mulai penyelesaian kasus pelanggaran hambrat Kemudian jaminan kebebasan beroposisi Yang sebenarnya mau diarahkan oleh kubu oposisi kemarin Tetapi kurang diartikulasikan Sampai Dengan Kekerasan terhadap perempuan Dan juga Penyelesaian kasus-kasus penodaan agama Dalam kasus pemberdayaan perempuan Saya kira Pak Jokowi memberi poin yang menarik Dengan Mempertanyakan Visi-misi kubu Prabowo Yang ingin mempromosikan Kestaraan gender Dan Pemberdayaan perempuan Tetapi tidak ada pejabat strategis Di dalam partainya Yang Duduk Dalam jabatan-jabatan itu Meskipun Pak Prabowo menjawab Ada Wakil Ketua Umum saya Bu Rahmawati Nah Tapi dalam kasus itu Jokowi jauh lebih Membuat Contoh konkret Dengan Berapa itu? Sembilan menteri Kalau tidak salah perempuan Dan panitia seleksi independen Untuk seleksi KPK Ya itu sesuatu yang sebenarnya Jadi 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 bahan pertanyaan berikut Jadi pandangan masing-masing Terhadap Attraction sendiri Bagaimana kan Kalau Kata Pak Prabowo kemarin Ya buat apa ya Cuma sekedar perempuan Tapi kalau tidak cakep katanya Itu tipikal Itu tipikal Pernyataan stereotype Dari kaum patriark Sebenarnya gitu Gimana Pak Abdel? Ya memang kelihatan Dari Dari Pak Prabowo Yang penting output Dia bilang begitu Yang satu Unsur lain adalah Harus ada partisipasi Artinya perempuan harus diberikan tempat yang Yang apa Yang signifikan Dalam berbagai pengambilan keputusan politik Tapi kalau Pak Prabowo ini Ini perbedaan sangat signifikan sekali Dari sisi Dari sisi emansipasi Itulah perbedaannya saya kira Memang bagaimanapun juga Kelihatan sekali Bagi Pak Prabowo Tidak Bukan itu persoalannya Persoalannya Output yang dihasilkan Kebijakan politik itu Mau perempuan Mau laki-laki Tidak persoalan Tapi yang satu Bukan itu Dari prosesnya Artinya Harus ada jumlah tertentu Yang memperlihatkan bahwa kita Komitmen untuk Menaikan peran Perempuan dalam politik Sekiranya ini Ini perbedaan yang bagi saya Cukup signifikan Antara dua ini Iya Dari gesturnya juga Ini jelas Jelas beda Kalau dari segi Masalah peran politik Perempuan Antara dua tadi Yang penting Produk Output Yang satunya Proses Proses Wadah dua-duanya penting kan Terakhir Secara singkat saja Masukkan untuk Debat berikutnya Apakah memang lebih bagus Ngomongin kasus yang spesifik Biar bisa dilihat Bagaimana Reaksinya Atau dasar pemikiran Terhadap satu kejadian Atau kayak Kemarin pertanyaannya Sangat apa ya Itu kan Umbrella question gitu Jadi luas sekali pertanyaannya Jawabannya pun juga Kemana-mana gitu Mendingan Yang langsung spesifik Kasus-kasus Yang mana Kemarin katanya udah janjian Kita gak bakal saling bertanya Soal kasus Jadi ngapain debat kan Kalau gitu Ya itu tadi Mungkin karena sebab Adanya kesepakatan Untuk tidak menyentuh kasus Sehingga seperti Muncul kehatian Yang berlebihan Jadi harusnya Memangkan kasus aja bang? Ya tidak harus Maksud saya Poin utamanya Bisa berupa Pemahaman konseptual Tentang bagaimana Bernegara yang baik Melindungi ketebasan Menghadirkan keadilan Membuktikan Mewujudkan kesejahteraan gitu Atau dalam bahasa Yang sekarang sering Dimunculkan oleh pemerintah Mewujudkan Pancasila itu Misalnya keadilan sosial Kerakyatan Persatuan Kemanusiaan yang Adil dan beradab Dalam konsep Pemahaman konseptual Tentu itu harus dimunculkan Tetapi Juga dibutuhkan pengetahuan yang cukup Tentang instrumen-instrumen Politik dan hukum Serta ketatanegaraan gitu Jadi bagaimana ia memahami Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Dalam berbagai bidang Dan institusi-institusi Yang ada di Indonesia Entah itu institusi peradilan Institusi pemerintah Atau badan-badan yang independen Lalu baru masuk ke kasus Jadi Pemahaman itu harus Komprehensi Ini kan kepala negara Atau calon kepala negara Orang yang Akan menentukan Arah dari Republik ini Di masa yang akan datang Jadi Kasus sangat penting Tetapi juga Harus dilengkapi dengan Alasan Semacam Philosophical ground Kenapa anda memilih Tidak mengintervensi hukum Kenapa anda memilih Bahwa hukum Masih bisa diintervensi Dalam pengertian yang terbatas Dimana presiden Bisa mendorong Jaksa Agung Kapolri Membentuk tim independen Untuk mendorongnya Atau bahkan ketika pengadilan Sudah memutuskan Di tahap yang paling akhir Ya masih bisa Menggunakan keundangan Konstitusional Untuk membebaskan Seseorang terpidana mati Misalnya Dari hukuman mati Dengan memberikannya Gerasi Atau membebaskan Orang-orang yang pernah Memberontak Di Aceh Di Papua Atau dalam periswa Tanjung Priok Talangsari 65 Dengan alasan konstitusional Dengan pembebasan Bersyarat Misalnya Dengan pertimbangan Politik parlemen Saya kira ini yang pernah dilakukan Presiden Habibie Membebaskan banyak tahanan politik Kecuali 65 Presiden Gus Dur Membebaskan tahanan politik Termasuk 65 Presiden SBE Membebaskan tahanan politik Di Aceh gitu Paharto bahkan saat itu Membebaskan tahanan politik Timur-timur Untuk alasan pembangunan Tahun 77 Pak Jokowi juga melakukan itu Dalam pembebasan 5-6 orang tahanan politik Di Papua Tetapi lebih Berbasis pada Pemberian Gerasi Itu Bisa Dalam pengertian intervensi Akhir Dari sebuah proses hukum Yang panjang Tetapi Seringkali Gerasi ini Tidak memberi jawaban Karena banyak sekali tahanan politik Yang menolak Syarat Gerasi adalah Pengakuan bersalah Banyak sekarang Tahanan politik yang masih di penjara Karena mereka Diminta untuk mengajukan Gerasi Dan mereka menolak Mereka merasa Ini hanya pandangan politik Dan keyakinan politik saya Yang saya yakin benar Kenapa harus diakui secara Bersalah gitu Nah Pemberian amnesti Itu satu pemberian yang sebenarnya Tanpa syarat gitu Orang dibebaskan Karena alasan hukum Karena alasan konstitusi Bukan karena alasan Dia sudah bersalah gitu Nah ini Ini yang akhirnya Membuat Pak Jokowi Dikritik oleh banyak Sarjana Termasuk juga oleh Organisasi Hakkas Manusia Karena masih Apa namanya Masih membiarkan Tahanan-tahan politik itu Tidak dibebaskan Meskipun ada 5-6 orang Yang dibebaskan Bahkan aktivis Pernah dibebaskan Di 3 bulan pertama Di masa pemberitaan Jokowi Yaitu Eva Bande Aktivis yang Dikriminalisasi Karena laporan Oleh pihak Korporasi gitu Yang berhubungan Dengan industri sawit gitu Tapi janji Untuk membebaskan Para aktivis lainnya Itu belum bisa diwujudkan Termasuk Petani-petani yang sekarang ini Mulai Juga banyak dikriminalisasi Karena Mereka memprotes Proyek-proyek Pembangunan ekonomi Dari mulai semen Di Kendeng Di Rembang gitu Joko Prianto Ditetapkan sebagai tersangka Meskipun belum diadili Atau protesnya Budi Pegawa Petani Di Jawa Banyuwangi Yang memprotes tambang emas Di sana Tapi dikriminalisasi Dengan tuduhan menyebarkan komunisme Atau Kiai Nur Aziz Dari Surokhonto Wetan Seorang Kiai Nidah Natul Ulama Yang bahkan sudah mengajukan gerasi Tapi juga tidak dipenuhi Meskipun Ketika saya konfirmasi Dengan Menteri Sekretaris Negara Mereka masih menunggu Pentibangan Makam Agung Sebenarnya kalau Presiden bisa Memfungsikan secara optimal dirinya Sebagai Kepala Negara Membicarakannya secara lisan Secara langsung dengan Ketua Makam Agung Atau dalam konteks amnesti Memberikan Membicarakan dengan Ketua Parlemen Mestinya itu bisa dilakukan Dengan kata lain Seorang Presiden harus punya Kemampuan untuk Mengolah Energi-energi Oposisi Maupun oposisi Maupun keinginannya Untuk mewujudkan janji Secara produktif Obama itu mendapatkan perlawanan Dari Parlemen di Amerika Sangat keras di awal Ketika ingin mengenalkan Health care reform Satu reformasi Dalam pelayanan kesehatan Tapi ia akhirnya Menelpon semua politisi Dari mulai partai Tentu saja Partai pendukungnya Dan partai oposisi Yang dihubungi Coba diyakinkan Satu persatu Bahwa kebijakan ini Sangat penting Itu saya kira Ya kita butuh Obama Sebenarnya di Indonesia Atau mungkin John Kennedy Atau Abraham Lincoln Atau seorang Soekarno Atau seorang Bush Itu yang saya kira Hilang dari republik ini sekarang Masih ingin disampaikan Pak Afamda? Jadi Seorang Presiden itu Seorang yang tahu segalanya Dan harus tahu segalanya Walaupun segalanya Tidak tahu secara sangat mendalam Seorang Presiden Beda dengan seorang manajer Atau seorang Menteri Karena itu ketika seorang Presiden ditanya Tentang kebijakan hukum Dia harus tahu Apakah dia pengusaha Apakah dia ekonom Apakah dia seorang ulama Itulah seorang Presiden Jadi Karena itu Sebenarnya Saya mungkin Perlu diubah nih Proses Debat Proses debatnya Kemarin satu-satu yang menarik Pertanyaan langsung Antara kandidat Itu satu-satunya yang menarik Saya suka melihat Bahwa ketika ditanyakan langsung Ada orang rugi gitu Itu lebih 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 Karena seorang Presiden itu harus Dia cepat tangkap Dia reaktif Kelihatan komitmennya Bahwa itu dari dalam hatinya gitu Dan dia punya konsep Akan kelihatan Dan ketenangan Menghadapi setiap Ketenangan menghadapi Itu kelihatan Sangat kelihatan Ketika ditanya Dia sudah tahu Itulah seorang Presiden Inilah yang tidak kelihatan Karena itu Kedepan Jangan lagi lah Orang-orang ahli yang luar biasa itu Disuruh catat Disampaikan oleh Mudah Kasih aja Ini bidang apa Ini bidang apa Biar Ini Panelis Bisa bertanya lebih lanjut Ini agak kelihatan reaksinya Agak kelihatan Konsep syarat seluruh Ini tidak kelihatan Karena itu harus diubah Nah itu jadi masukan buat debat Berikutnya Biar Jawaban kedua pasulan Tuh gak kayak SI ujian Pas lagi kuliah gitu Pertanyaannya satu Jawabannya panjang Padahal muter-muter Gak ada isinya Yang penting dapat nilai aja ya Oke sekian obrolan kita untuk hari ini Terima kasih kepada Pak Hamdan Juga Bang Usman Sampai hari mingguan Bye bye Terima kasih